orang-orangnya itu ya Ba'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah ru'ya'an abim hurairata radiyallahu an an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kawal iza kulta li sawibika yawma aljumuhati anfit wal imamu yaktubu faqad lagunt anfitu wa asma'u wa ati'u rahimakumullah anfitu wa asma'u wa ati'u wa asma'u karakumullah اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى أن كل الصحابة أجمعين اللهم قوّل الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعالدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة 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 الله أكبر الله أكبر La ilaha illallah Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma laka alhamdul ala ni'mati al islami wal iman Walakalhamdu anja'altanam min umati Muhammadin alaihi assalatu wassalam Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Yaqulullahu ta'ala fi muhkami ayatih Fa minan nasi man yakulu rabbana átina fid dunya wa ma lahu fi al-akhirati min khalaqa Wa minhum man yakulu rabbana átina fid dunya hasanah Wa fi al-akhirati hasanah wa kina azab an-nar Ula'ika lahum nasibun mimma kasabu Wallahu sari'ul hisab Wa yakulu arrasulu nabiyuna wa maulana sallallahu alaihi wa sallama fi hadithihi An ibn Abbasin annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama Qala arba'un man u'tiyahunna Faqad u'tiyah khairat dunya wa al-akhira Qalban shakira Wa lisanan zhakira Wa badanan alal balai sabira Wa zawjatan la tabwihi khawnan fi nafsiha wa la malih Amma ba'du Saudara seiman sidang solat jumat yang dirahmati Allah Tidak lupa khatib senantiasa mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan jemaah sekalian Agar senantiasa meningkatkan iman dan taqwa Istiqamah dalam menjalankan perintahnya Dan menjahui semua larangannya Nas'alullah at-taufiq wa s-sa'adah Saudara seiman sidang solat jumat yang dirahmati Allah Di antara doa yang paling sering dilantunkan Setiap solat adalah doa Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azaban nar Ya Allah ya Rabb kami Anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat Dan jagalah kami dari kesiksaan api neraka Lalu sejatinya Apa itu kebaikan dunia dan apa itu kebaikan akhirat Marilah sejenak kita mentadaburi hadis nabi sallallahu alaihi wasallam Yang tadi kita dengar di awal khutbah Arba'un man u'tiyahunna Faqat u'tiyah khairat dunya wal akhirat Qalban syakira Walisanan zhakira Wabadanan alal balai sabira Wazawjatan la tabguihi khawnan fi nafsiha Wala malih Ada empat perkara Barang siapa yang mendapatkannya Maka berarti ia telah dianugerahi kebaikan dunia dan akhirat Pertama Orang yang mempunyai hati yang bersyukur Kedua Orang yang lisannya selalu berfikir Ketiga Orang yang selalu bersabar ketika mendapatkan bala Keempat Orang yang mempunyai istri sholiha Yang tak berkhianat pada dirinya dan harta suaminya Hadis ini Diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsad Meskipun ada sebagian ulama yang menilai hadis ini do'if Namun secara makna Ada banyak hadis yang menguatkan kebenaran makna yang terkandung dalam hadis ini Melalui hadis di atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengajarkan umatnya tentang empat kebaikan Yang mutu dan kualitasnya meliputi dunia dan akhirat Apa saja keempat kebaikan tersebut Empat kebaikan dunia dan akhirat Pertama Hati yang selalu bersyukur Pertama Kebaikan dunia dan akhirat itu terletak pada hati yang bersyukur Hati yang bersyukur itu sejatinya Hati yang bagaimana Hati yang bersyukur itu Hati yang senang melihat orang lain senang Susah melihat orang lain susah Hati yang tahu cara berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang berjasa kepada dirinya Hati yang lapang menerima kebaikan dan kebenaran Hati yang bersyukur itu bukan hati yang penuh Dengan penyakit dan keburukan seperti iri hati Dengki, tamak, prasangka buruk dan semisalnya Bayangkan Jika hati kita dipenuhi oleh penyakit-penyakit kronis ini Bukankah akan banyak pintu-pintu kebaikan dunia dan akhirat yang tertutup karenanya Dan pintu-pintu dosa akan terbuka lebar dengannya Bukankah orang yang iri dengki adalah orang yang tidak bersyukur dengan ni'mat yang ada pada dirinya Dan menginginkan hilangnya ni'mat dari orang lain Kemudian akhirnya ia akan dekat dengan dosa-dosa memfitnah Ghibah, namimah atau adu domba Tajassus atau suka mencari-cari kesalahan dan lain sebagainya Kedua Lisan yang senantiasa berdikir Saudara seiman Sidang sholat jumat yang dirahmati Allah Kedua Kebaikan dunia dan akhirat itu Ada pada lisan yang senantiasa berdikir Lisan yang manakah yang akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat Lisan yang senantiasa terikat selalu basah berdikir menyebut namanya Sebut bukan sekedar sebut Tapi ucapan yang keluar dari mulut Dan lisan hanyalah ucapan yang Allah cintai Lisan yang ketika ditimpa musibah dan mendapatkan cobaan Berucap Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Lisan yang ketika mendapat ni'mat senantiasa berucap Alhamdulillah Lisan yang ketika melihat sesuatu yang buruk berucap Na'udzubillah wa ma'adallah Lisan yang jika berbuat salah Langsung bersegera mengucap Astaghfirullah Dan lisan yang ketika mendapat sesuatu yang menakjubkan Berucap Subhanallah wa tabarakallah Bukan lisan yang senantiasa mencela Menghina Memaki Membaca aib-aib orang lain Bukan lisan yang suka menghina dengan sebutan binatang Bukan pula lisan yang terbiasa melukai hati dan perasaan orang lain Bukankah baginda nabi pernah berpesan Orang muslim itu sejatinya ialah Orang yang orang lain merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya Dan diantara orang yang berat siksaannya di akhirat Adalah orang-orang lain yang takut akan keburukan yang ada pada dirinya Baik buruk lisan atau perbuatan Ketiga Wa badanan alal balai sabira Jiwa yang sabar menghadapi ujian Saudara seiman sidang sholat jumat yang dirahmati Allah Ketiga Kebaikan dunia dan akhirat itu Ada pada jiwa raga yang sabar dan tegar menghadapi ujian Ujian itu adalah sunnatullah Setiap makhluk pasti akan diuji Entah kecil entah besar Yang menjadi pembeda adalah sikap Tadkala menerima ujian tersebut Apakah ia sabar atau malah sebaliknya mencacimaki ketentuan Allah Tidak menerima keputusannya Bahkan Sampai menyalahkan kehendaknya Jika berkaitan dengan sabar jenis ini Alangkah baiknya kita belajar kepada makhluk kecil ciptaan Allah Yaitu kelapa Bagaimana ia menjalani hidup penuh dengan ujian Sejak awal tumbuh masih menjadi putih Akan diuji dengan gangguan tupai Musang, kumbang dan binatang-binatang lain Setelah lulus dari ujian ini Ia akan diuji Rasa tahan bantingnya Tadkala diambil oleh penyantap Bukankah Cara mengambil kelapa Umumnya akan dilemparkan dan dijatuhkan dari atas pohonnya Bayangkan Jika ia jatuh di atas tanah yang keras Akan terkelupas kulitnya Jika ia jatuh di tanah yang penuh lumpur Umumnya orang akan mengambilnya Dengan menancapkan parang Atau benda tajam lainnya Untuk mengambilnya Ujian terus berlanjut Sampai ketika ia dibawa ke rumah Kulitnya akan dikelupas Dagingnya akan diparut menjadi santan Setelah menjadi santan Ia diuji dengan air panas menggelegak Guna kepentingan lauk pauk dan penyedap rasa orang lain Lalu dimasukkan daging ayam Telur Daging sapi atau lainnya Pertanyaannya sekarang Apakah setelah lauk pauk itu siap saji dan siap santap Si penyantap akan bertanya Apakah kelapa telah masak Atau justru yang ditanya sebaliknya Misalkan apakah gulai ayam telah siap Padahal siapakah yang sejatinya mengubah keadaan Siapa yang mendapat ujian paling berat dan paling banyak Hingga lauk pauk menjadi siap saji Dan rasanya gurih Bukankah kelapa Itulah contoh kecil ujian dari mahluk Allah bernama kelapa Terkadang dalam kehidupan ini kita berjasa Namun tidak dianggap berjasa Kita yang beramal Namun orang lain yang mendapatkan apresiasi Tidak mengapa Bagi seorang mu'min Yang ia harap hanyalah rida Allah subhanahu wa ta'ala Bukan yang lain Bahkan tidak berlebihan dan tidak salah Kita maknai Bahwa kelapa dalam hal ini Menjalankan prinsip hidup Sebaik-baik mahluk adalah Yang bertakwa dan senantiasa menyembunyikan kebaikannya Mereka yang apabila hadir Terkadang tidak dikenal orang Tidak dikenal oleh yang lain Dan apabila pergi Orang tidak merasa kehilangan Dirinya seakan-akan asing di dunia Namun langit menyebut kebaikan-kebaikannya Keempat Pasangan hidup yang soleh Saudara seiman sidang solat jumat yang dirahmati Allah Keempat Kebaikan dunia dan akhirat itu Ada di pasangan hidup yang soleh dan soliha Memiliki pasangan hidup seperti ini Tentulah memiliki kebaikan Kebahagiaan tersendiri Sebab setiap laki-laki bisa jadi suami Sebagaimana setiap perempuan bisa jadi istri Namun tidak semua suami dan istri Bisa menjadi pendamping hidup yang baik Tukuplah gambaran Al-Quran Tentang hal ini menjadi renungan kita bersama Bukankah dalam Al-Quran ada kisah suami yang soleh Bahkan menyandung status sebagai pembawa risalah Namun istrinya justru menjadi penentang Dan berada dalam barisan kaum ingkar Sebut saja Nabi Elud dan istrinya Atau Nabi Enuh dengan istrinya Selain itu juga ada suami yang begitu nyata kekafirannya terhadap Allah Namun istrinya menjadi salah satu wanita terbaik Dialah Siti Asia Istri Fir'aun Atau lebih parah daripada itu Suami dan istri bersekongkol menjadi penentang dakwah Nabi Bahkan menjadi musuh utama di dalam lisan dan perbuatan Sebut saja Abu Lahab dan istrinya Sebagaimana pula Allah memberi pelajaran kepada kita Melalui firmannya dengan gambaran pasangan hidup yang sama-sama baik Pasangan suami istri yang berjalan searah tujuan Tolong menolong dalam kebaikan Sabar dan taat dalam menjalankan semua perintah Dan menjauhi larangannya Seperti Nabi Muhammad SAW Bersama para ummahatul mu'minin Nabi Ibrahim dan Siti Saroh juga Siti Hajar dan lainnya Cukuplah Al-Quran menjadi sebaik-baik pengingat dan pelajaran Bagi kebaikan dunia dan akhirat kita Demikianlah penjelasan singkat tetebur hadis tentang empat kebaikan dunia dan akhirat Dengan memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita termasuk orang-orang yang dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memilikinya Amin ya rabbal alamin Barakallahu lijiwalakum fil quranil azim Wa nafa'ani wa iyaakum bil ayati wa zikril hakim Aku luqaw lihada wa astaghfirullah liwalakum Walisairil muslimin wal muslimat Fastawfiruhu fayafawzal mustawfirin Wa ya najazat ta'ibin Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala seyyidina muhammad Allahumma salli ala seyyidina wa maulana muhammad Assalamualaikum wa salli ala seyyidina wa salli ala 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah